Terdapat banyak varian motor matik, salah satu yang paling populer di tengah masyarakat adalah motor matik di rentang 160 cc, yang kini menjadi primadona bagi masyarakat yang menginginkan kinerja motor yang efisien dan optimal. Berbagai faktor menjadi pertimbangan utama dalam menentukan motor matik terbaik. Salah satunya adalah efisiensi bahan bakar, di mana konsumsi yang hemat menjadi kebutuhan utama di tengah naiknya harga bahan bakar. Selain itu juga, fitur-fitur yang disematkan dalam kendaraan juga menjadi penentu. Selain itu, performa mesin yang tangguh juga menjadi pertimbangan krusial bagi para pengguna yang menginginkan pengalaman berkendara yang lancar dan handal. Dalam respons antusiasme yang tinggi dari pecinta otomotif terhusus terhadap sepeda motor matik, banyak produsen telah menghadirkan jenis-jenis motor matik terbaik dengan spesifikasi yang mumpuni. Berikut ini adalah daftar motor matik terbaik 2024 di rentang 160 cc, menurut saya pribadi. Vario 160 Salah satu alasan banyak orang memilih skuter matik ini, adalah nama besar Honda di Indonesia yang dinilai punya resal value bike saat itu. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak orang memilih untuk membeli Honda Vario 160 sebagai kendaraan harian. Namun, yang saya tidak sukai dari motor ini dari jok keras, sparkboard yang kurang baik, rangka esaf, dan desain yang kurang oke. Saya memberi nilai skutik ini dari rang 1 sampai 10, yaitu 7. Honda ADV 160 Motor 160 cc ini jarang dipeminat di tanah air, selain harganya yang mahal, namun memiliki sejuta kekurangan, seperti halnya suspensi belakang yang keras, top speed 110 limit, kalah sama Honda Beat. Jok yang tinggi, sangat tidak cocok untuk postur orang Indonesia. Lalu harga juga yang sangat mahal. Namun, dibalik itu ADV memiliki desain yang tak biasa, sehingga tak ada lawan head to head di Indonesia sekarang. Lalu irit bahan bakar, konsumsinya dikenal irit, mencapai 40 km per liter. Dan tidak lupa fitur yang sangat lengkap. Saya menilai motor ini dari rang 1 sampai 10, yaitu 8. Yamaha Aerox Posisi ketiga ditempati Aerox 155, yang saya suka dari motor ini, dimana motor ini memiliki desain skutik yang menggabungkan aura sport. Tak heran jika skutik Yamaha ini paling dipunyai kalangan anak muda. Membahas soal kekurangan hanya satu, yaitu masih menggunakan rem tromol bagian belakang. Saya menilai motor ini 9. PCX 160 Honda PCX 160 memiliki desain yang elegan dan modern. Motor ini memiliki garis-garis yang tajam dan dinamis. Serta dilengkapi dengan berbagai fitur modern. Honda PCX 160 memiliki desain yang ergonomis dan dilengkapi dengan berbagai fitur yang membuat berkendara menjadi lebih nyaman. Seperti jok yang lebar dan empuk, suspensi yang lembut, dan rem yang pakem. Saya menilai motor ini 9,5. Yamaha N-Max Turbo Yamaha N-Max generasi terbaru saja diluncurkan pada tanggal 12 Juni tahun 2024 kemarin. Motor ini cukup ramai diperbincangkan karena mengusung tagline turbo. Hal ini menyebabkan para penggemar otomotif berasumsi jika Yamaha N-Max diberi tambahan turbo di mesinnya. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Turbonya bukan turbo seperti biasanya. Melainkan dari penggunaan YeCVT atau Yamaha Electric CVT yang diaktifkan dengan tombol shift di kiri setang untuk mendapatkan akselerasi instan layaknya turbo. Saya memberi nilai ini 9,8. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!